Operasi tangkap tangan yang terjadi di Bengkulu dan tertangkapnya calon gubernur petahana Rohidin Mersyah cukup mengejutkan. Apalagi tersangka Rohidin ini saat ini tengah menjalani kontestasi politik pilkada serentak yang akan berlangsung pada Rabu besok. Ironisnya saudara, tersangka ini diduga melakukan pemerasan terhadap anak buahnya untuk biaya politik pilkada. Apakah langkah KPK ini wajar di tengah masa tenang dan benarkah praktik seperti ini biasa terjadi karena mahalnya biaya politik. Pagi ini kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Di antaranya ada peneliti pusat kajian anti korupsi atau pukat UGM. Sudah ada Mas Zainur Rohman. Selamat pagi Mas Zainur. Oke kemudian juga ada pengajar pemilu fakultas hukum Universitas Indonesia ada Mbak Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi ya. Assalamualaikum Mbak Titi. Selamat pagi Mbak Adisti. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Oke Mbak Titi ini kan kalau kita lihat ya cukup mengejutkan atau justru tidak terkejut nih dengan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu calon gubernur, salah satu paslon di Bengkulu, petahana lagi? Iya kalau kita perhatikan sejarah pilkada di Indonesia, OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap calon kepala daerah berstatus petahana ini bukan yang pertama ya. Pada tahun 2017 bahkan KPK pernah melakukan OTT terhadap sembilan petahana dan itu berlangsung pada saat proses pemilihan kepala daerah sedang berjalan. Kita tahu beberapa kasus misalnya cukup kontroversial ya, ada di Lampung, ada di Maluku Utara dan banyak daerah lainnya. Tetapi pada waktu itu publik mendukung prosesnya karena kenapa ya KPK mampu meyakinkan bahwa ini memang proses hukum yang harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas tindak pidana korupsi. Jadi saya kira kalau ini sebuah penegakan hukum dan itu dilakukan terhadap seorang petahana ya memang akan selalu ada dua sisi ya, kontra, pro dan kontra begitu. Tetapi yang akan menjawab apakah ini ada aspek politik atau tidak ya proses penegakan hukum yang terbuka transparan dan akuntabel. Bagaimanapun penegakan hukum yang berkeadilan itu tidak boleh terhenti hanya karena proses pilkada sedang berlangsung. Justru kalau terhenti yang akan dirugikan adalah publik atau warga sendiri di daerah tersebut. Dan kalau kita bicara Bengkulu ini bisa dikatakan hat-trick ya terkait dengan OTT terhadap petahana atau terhadap gubernur yang sedang menjabat. Sebelumnya kita juga tahu ada kasus pidana korupsi yang melibatkan gubernur Agus Rind lalu yang setelahnya juga ada Ridwan Mukti begitu. Dan sekarang harus terjadi lagi kepada petahana Rohidin Marsha. Apakah ini berkaitan dengan misalnya politisasi, kontestasi pilkada. Itu kan asumsi-asumsi yang kita hanya bisa menjawab melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu ya yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah mengikuti proses penegakan hukum ini. Dan KPK tentu saja perlu terbuka transparan dan akuntabel dalam setiap prosesnya. Dan kita sudah punya instrumen untuk dari sisi hukum pilkada dan hukum pemilunya ya. Apa yang harus dilakukan kalau seorang calon berstatus sebagai tersangka. Kalau dilihat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Muhammad Afifudin yang menegaskan bahwa Gubernur Bengkulu Rohidin Marsha yang berstatus sebagai tersangka korupsi tetap bisa dilantik. Apabila terpilih dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Kalau merujuk pada pasal 163 ayat 6, 7, dan 8 undang-undang pilkada. Nah ini penjelasannya gimana nih. Kan sudah ada OTT KPK yang bersangkutan juga sudah lagi sibuk nih untuk mengikuti proses hukumnya. Nah ini gimana nih aturannya? Ya itu memang yang disampaikan adalah normatif sebagaimana terdapat di dalam undang-undang pemilihan Gubernur Bupati Wali Kota kita ya. Mbak Hadisti. Tentu KPU tidak bisa bergerak di luar itu. Nah pada tahun 2017 sempat muncul usulan dari masyarakat sipil. Kalau seorang calon kepala daerah menjadi tersangka di masa kampanye. Artinya kan dia tidak bisa menjalankan kewajibannya melakukan kampanye dan melakukan edukasi politik kepada warga. Karena kampanye itu adalah bagian dari pendidikan politik hak publik untuk mendapatkan pemaparan apa yang menjadi agenda dari seorang calon. Nah pada waktu itu KPU tidak melakukan, kalau usulan kami waktu itu adalah melakukan penggantian calon yang berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Yang betul-betul langsung ditahan kan pada waktu itu. Nah KPU beralasan ya memang ada aturan undang-undang seperti itu. Dan saya kira ya memang situasi hari ini kita berhadapan dengan aturan yang mengkonstruksikan dengan pendekatan presumption of innocence. Praduga tak bersalah, proses hukum yang masih berlangsung. Sehingga ketika dia berstatus tersangka, tentu pihak yang menetapkan sebagai tersangka yang harus meyakinkan publik, membuktikan kepada publik bahwa itu dilakukan dengan minimal dua alat bukti yang cukup begitu ya. Sehingga secara meyakinkan memang bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang didugakan. Tetapi undang-undang menyebut di undang-undang pilkada kita, status sebagai pasangan calonnya tetap melekat. Nah bagaimana kemudian dengan proses pemilihan? Akhirnya yang menjadi penentu adalah pemilih itu sendiri. Dia perlu mempertimbangkan apa yang menjadi fakta yang diketahuinya sebagai basis di dalam membuat keputusan. Kalau nanti dalam proses ternyata dia terpilih, tersangka dia tetap bisa dilantik. Dan ketika dia berstatus terdakwa, maka dia akan kemudian dilakukan pemberhentian sementara ya. Dan kalau dia terpidana, maka dia akan digantikan oleh wakil kepala daerahnya. Lain halnya kalau dia tidak terpilih, rasanya situasinya akan lebih sederhana. Oke, pasti akan ada pro dan kontra, ada perspektif yang berbeda. Yang pertama mungkin perspektifnya, ah ini politik nih. Atau perspektif lain dari segi penegakan hukum. Namanya penegakan hukum itu tidak pandang waktu, kapan akan operasi tangkap tangan, kapan dan juga siapa di mana soal penegakan hukum tidak pandang itu. Nah saya ke Pukat UGM Pak Mas Zainur Rohman. Mas Zainur, ini kan kalau kita lihat ya, dari segi etika hukumnya seperti apa? Kalau KPK melakukan operasi tangkap tangan, kalau tidak salah di hari Sabtu, sementara ini ada perbedaan nih. Kalau kejaksaan mengatakan apapun soal pilkada ini di hold dulu. Nah ini gimana nih? Ya, saya cek di dalam semua peraturan perundang-undangan, tidak ada satupun dasar yang menjadi landasan untuk menunda proses hukum ketika sedang ada pemilihan, termasuk pemilu kada. Artinya justru misalnya seperti kejaksaan yang menunda proses karena menghormati pemilihan agar tidak ada politisasi, agar tidak membunuh karakter dan seterusnya, itu sampai sekarang tidak ada dasar hukumnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memilih waktu untuk korupsi di masa hari tenang? Bukan KPK. Yang memilih waktunya kan para pelaku sendiri. KPK merespon dengan penegakan hukum berdasarkan undang-undang. Sehingga kalau ketika ada satu tidak pidana korupsi, misalnya penyerahan uang swap atau gratifikasi atau merugikan keuangan negara, tetapi tidak di proses hukum, hanya karena alasan sedang masa tenang, itu justru merupakan bentuk perbuatan mulan hukum oleh penegak hukum itu sendiri dan tidak sesuai dengan prinsip equality before the law, kesamaan di hadapan hukum. Kalau memang kemudian negara ini memilih untuk tidak ada proses penegakan hukum terhadap calon ketika masa tenang atau ketika masa pemilu, maka para pelaku ini, para politisi akan memilih waktu-waktu itu untuk melakukan korupsi. Karena sedang kebal gitu ya, sehingga menurut saya yang dilakukan oleh KPK itu beralasan hukum selama memang KPK pegang dua alat bukti. Kenapa? Sekali lagi, dari sisi tempus, dari sisi waktu, yang memilih korupsi itu kan bukan KPK, kapan waktunya? Yang memilihkan para pelakunya itu sendiri. Sehingga sekali lagi, selama KPK pegang alat buktinya, maka tidak ada satupun yang menghalangi proses penegakan hukum termasuk ketika sedang masa tenang itu, Mbak. Oke, tapi kontradiktif sekali ketika Kejaksaan Agung mengatakan kalau tidak salah, apapun yang soal pilkada, soal masa pilkada ini di-hold dulu. Nah ini gimana? Agak kontradiktif nih, Mas Zainur. Ya, saran saya kepada Kejaksaan dari dulu adalah tetap proses hukum. Ya, menurut saya yang benar adalah tetap proses hukum. Tetapi yang paling penting adalah harus dua alat bukti, tidak digunakan untuk blackmailing, untuk karakter assassination, dan seterusnya. Harus sangat yakin bahwa itu memang sebuah perbuatan pidana yang tidak akan bisa terbantahkan lagi. Nah, kalau kemudian yang seperti ini, ada korupsi, dibiarkan, justru masyarakat akan membeli kucing dalam karung nih. Menurut saya, justru ketika ketahuan gitu ya, ada seorang calon kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi, dan melancarkan transaksinya menjelang hari pemungutan, itu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpikir ulang, apakah akan memilih atau tidak memilih. Silahkan masyarakat tentukan sendiri. Tetapi, dari sisi penegakan hukum, penegak hukum itu memberi semacam keterbukaan informasi kepada publik mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sehingga sekali lagi menurut saya, tidak usah ada kekhawatiran. Misalnya, apakah ini adalah satu proses politisasi dan seterusnya. Menurut saya, soal politisasi penegakan hukum itu memang dari satu sisi tidak terhindarkan. Kenapa? Karena biasanya, yang lapor akan terjadinya transaksi swap, itu tidak lepas dari rivalitas. Misalnya, apakah itu tim suksesnya lawan, apa kemudian tim hukumnya lawan, dan seterusnya. KPK tidak menyoal siapa yang lapor. Yang disoal KPK adalah benar tidak laporannya. Kemudian kalau itu tidak lanjut dengan... Betul. Kalau ada buktinya, ya tinggal ditangkap gitu ya. Kalau tidak ada buktinya, jangan sekali-kali menersangkakan orang. Jangan sekali-kali hanya menyandra seorang calon kepala daerah karena pesanan-pesanan politik atau atas informasi yang belum pasti gitu ya. Kalau sudah tangkap tangan, KPK pasti sudah pegang hasil sadapan. KPK pegang alat bukti. KPK sudah pegang saksi-saksi. Bahkan mungkin sudah ada bukti audiovisual dalam bentuk CCTV kah, atau dalam bentuk kamera pantau kah, atau lain-lain. Sehingga menurut saya dengan OTT seperti ini, KPK tidak membuka kesempatan misalnya mengulangi kekalahan kemarin ya. Saya tidak sebut kesalahan. Mengulangi kekalahan di Kalimantan Selatan. Kenapa? Karena waktu itu KPK OTT di lingkungan Pemprov Kalsel, tetapi gubernurnya itu tidak berada di tempat. Kalau tidak segera diamankan, dilakukan penangkapan dan diikuti dengan penahanan, maka menurut Hakim Krap Radilan, harus mengikuti prosedur penanganan perkara secara reguler. Diawali dengan pemanggilan, diawali dengan pemeriksaan sebagai saksi di tahap penyidikan. Baru diikuti dengan penetapan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 tahun 2014. Nah ini KPK sudah belajar agar tidak kalah lagi seperti Kalsel. Sehingga ketika ada informasi akan terjadi transaksi, dilakukan pengumpulan informasi. Ketika transaksi itu dilakukan, kemudian langsung gerak cepat, ditangkap, dan kemudian sekarang semua sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita apresiasi langkah cepat dan juga langkah tegas yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika ada operasi tangkap tangan, buktinya sudah jelas, orangnya sudah jelas, langsung ditahan. Jangan sampai kemudian seperti dalam tanda kutip kecolongan di beberapa kasus yang tadi Anda sebutkan tadi, Bung Zaidu Rahman. Tapi yang kemudian menarik di sini adalah dugaan. Dugaannya adalah soal pemerasan yang dilakukan oleh pasulan tersebut, Rohuddin Mersyah. Dugaan, saya masih mengatakan dugaan, melakukan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan pemerintahan untuk bisa menyetorkan sejumlah uang dalam tanda kutip biar amanlah posisi mereka. Nah modus-modus semacam ini sebenarnya bisa terendus lama kan oleh KPK? Betul, ini adalah salah satu modus tradisional di mana pejabat menekan bawahannya, ini misalnya menekan para kepala dinas, kemudian mereka diminta untuk mengumpulkan sejumlah uang. Kalau tidak berhasil mengumpulkan sejumlah uang, maka jabatannya akan dicopot misalnya, atau akan diposisikan pada posisi-posisi yang tidak nyaman. Sehingga kemudian dalam tanda kutip, si para pejabat ini terpaksa dalam tanda kutip, tinggal nanti dilihat apakah terpaksa atau tidak, untuk mengumpulkan uang-uang itu. Nah pertanyaannya, dari mana mereka mengumpulkan uang? Sumber tradisionalnya yang pertama tentu dari anggaran Pemda. Mereka kemudian memotong apakah itu kegiatan, honor, dan lain-lain, kemudian diakumulasi menjadi setoran. Atau yang kedua, biasanya dari para penyedia barang dan jasa, dari para kontraktor, vendor, supplier, mereka diminta 7 persen, maksimal biasanya 10-12 persen, itu digunakan untuk setor kepada pimpinan mereka. Yang seperti ini kan terlihat misalnya kemarin di kasusnya Kementan, Sarul Yassin Limpo, ini sama persis lah saya pikir lah. Atau di kasus-kasus sebelumnya, misalnya dulu jual-beli jabatan di Klaten, atau di tempat-tempat lain, ini adalah modus-modus yang sangat familiar oleh KPK, karena KPK menangani banyak perkara yang seperti ini. Dan tadi betul, harusnya ini bisa terendus sejak lama, ketika ada orang-orang yang diperas, pick up, meniupeluit, menjadi whistleblower. Tetapi kan kemudian kadang-kadang ditunggu sampai waktu yang mereka yakin bahwa mereka akan aman, gitu ya. Atau kadang-kadang timbul ketakutan dari calon-calon pelapor ini, takut akan keselamatan karirnya, bahkan bisa takut sampai kepada keselamatan jiwanya. Jadi menurut saya memang ini jahat sekali yang dilakukan, gitu ya. Kenapa? Karena memotong. Yang dipotong biasanya itu termasuk honor-honor, termasuk biaya perjalanan dinas. Itu menurut saya kesejahteraan ASN itu sudah terbatas, masih lagi dibebani dengan beban-beban yang sangat jahat seperti ini untuk pendanaan politik. Sekali lagi untuk pendanaan politik. Jadi memang pendanaan politik salah satunya adalah menggunakan sumber-sumber haram seperti korupsi. Dan ini kemudian akan menimbulkan korupsi-korupsi yang lain. Karena para pejabat di daerah ini harus mengumpulkan, Pak. Harus mencari sumber dari manapun kemudian untuk setoran itu tadi. Oke, dan kita tidak bisa menutup mata kalau memang faktanya biaya politik memang benar-benar mahal ya Mbak Titi dan juga Bung Zaidul Rahman ya. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi ini kalau kita lihat ya memang tadi Anda sebutkan faktanya adalah ketika aturan yang mengatakan bahwa di pasal 163 ayat 6, 7, dan 8 Undang-Undang Pilkada ketika seseorang menjadi tersangka kemudian terpilih itu tetap bisa dilantik namun baru bisa dicopot atau diberhentikan ketika sudah ada status hukum yang ingkrah dalam hal ini adalah terpidana. Ini adalah fakta yang memang kita harus akui itu memang sudah ada aturannya. Tapi yang kemudian tadi Anda sebutkan adalah ya warganya yang harus cermat. Ini kan antara legalitasnya dan juga versus etikanya nih Mbak Titi ya. Nah tapi kalau menurut Anda ya etikanya seharusnya sang kepala daerah atau calon kepala daerah ini ya mundur aja nggak sih gitu. Gimana Mbak Titi kalau dari pandangan Anda? Ya ini kita membicarakan seperti pungguk merindukan bulan ya. Karena etika publik itu selalu punya jarak atau terdistorsi dengan etika elit. Selalu elitnya berpandangan ya kita ikuti proses hukum, praduga tak bersalah, tetap solid, dan lain sebagainya. Dan itu kemudian di beberapa hal juga ditangkap oleh pendukung yang selalu punya narasi ini soal politisasi, ini di jebak, dan lain sebagainya. Jadi ini memang menjadi tantangan bagi KPK ya untuk membuktikan di tengah tadi etika elitnya yang sulit untuk mendapatkan etika paripurna begitu. Walaupun kita ikuti beberapa negara maju ketika mereka misalnya belum tentu bersalah sekalipun, tapi ketika mereka sudah masuk dalam suatu skandal atau kemudian yang kontroversial ya, mereka akan dengan rela hati dan suka rela dengan etikat baik untuk memilih keluar dari gelanggang demi menghormati proses hukum. Tetapi kalau di negara kita selalu ada narasi bahwa, oh penegakan hukum kita masih rentan dipolitisasi, hukum masih bisa digunakan sebagai alat politik, maka selalu akan digunakan pebenaran bagi orang-orang yang tidak mau mundur. Dengan narasi tadi ya, saya dipolitisasi, hukum digunakan sebagai alat politik, sayangnya di beberapa peristiwa kok ya benar begitu. Ada hukum yang digunakan sebagai alat politik. Nah disinilah makanya proses penegakan hukumnya, seperti tadi juga Mas Zainur sudah sampaikan, harus terbuka, harus transparan, dan juga akuntabel kepada publik. Menyampaikan secara terbuka perbuatan apa yang disangkakan, bukti apa yang kemudian ditemukan dan digunakan sebagai basis untuk menetapkan status tersangka. Karena kita bermain dengan narasi nih, Mbak Adisti, apalagi ini sudah hamin satu lho, besok hamin kemutan suara. Dan tadi juga misalnya masih dikatakan pendukung harus tetap solid dan lain sebagainya, artinya kan ada keyakinan untuk terus ke depan, melangkah ke depan. Dan ini yang kemudian pemilih akhirnya, ini kita harus makan pil pahit nih, di tengah situasi politik hukum kita yang seperti ini, maka pemilih carilah informasi yang benar, informasi yang kredibel sebagai bekal dan basis kita untuk mengambil keputusan. Karena kita berada dalam situasi tadi, logika dan standar etikanya kita tidak sama, antara satu dengan yang lain begitu. Nah yang kedua, kalau bicara soal biaya politik tinggi, kalau diperhatikan riset yang dilakukan terhadap dana kampanye, misalnya di Pilkada Gubernur Bengkulu ya, tahun 2020. KPU itu punya pembatasan belanja kampanye, yang diatur bahwa calon tidak boleh melampaui besaran yang sudah diatur oleh KPU. Tapi Mbak Adisti percaya tidak, calon kepala daerah Gubernur Bengkulu itu hanya mengeluarkan kurang dari 10% batasan yang dibuat oleh KPU. Artinya politik biaya tinggi itu berada di ruang-ruang gelap, ruang-ruang yang tidak formal. Nah, kenapa kemudian keluhan politik biaya tinggi ternyata tidak tercerminkan dalam laporan dana kampanye? Ternyata itu berjalan untuk apa? Hal-hal yang ilegal. Politik uang, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak dibolehkan. Dan ditambah lagi, mesin politik pendukung calon itu tidak bekerja. Kalau mesin politik pendukung calon all out mengerahkan kader, lalu semua anggota partai diajak untuk memenangkan calon, saya yakin biaya politik itu bisa ditekan. Tapi sejak awal pencalonan kita ini memang tadi elit punya logikanya sendiri, sehingga dalam banyak hal yang bekerja adalah keputusan elit, bukan keputusan bersama dengan kader dan anggota partai. Ya inilah, balik lagi ke pemilihnya, balik lagi ke warganya, warga Bengkulunya dan mungkin warga seluruh Indonesia begitu harus cermat ketika memilih pemimpin kepala daerah, karena disitulah kemudian nasib daerah Anda akan ditentukan 5 tahun dari sekarang begitu berdasarkan dari pemimpin Anda. Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan, Bung Zainur? Singkat saja. Ya, KPK harus akuntabel. Saya setuju dengan Mbak Titi. Jangan berbuat kesalahan sekecil apapun ketika menangani perkara Bengkulu ini. Kenapa? Karena ini mempertaruhkan kredibilitas KPK. Yang kedua, tapi saya tetap mendukung upaya yang dilakukan oleh KPK, karena memang ini adalah perintah undang-undang. Tidak ada cara lain ketika ada terjadi tindak pidana, maka harus ada respon dari aparat penegakum untuk melaksanakan dan menegakkan undang-undang. Yang ketiga, saya harap KPK, Kejaksaan, Kepolisian itu sekarang patroli sebaik mungkin. Ini hari-hari yang sangat menentukan, di mana juga setan bergentayangan, politik uang disebar kepada para pemilih menjelang besok pagi serangan fajar. Sehingga kalau ada pelanggaran terhadap undang-undang, harus ada penegakan hukum, harus ada konsekuensi. Yang terakhir dari saya tentu, demokrasi adalah tergantung suara rakyat. Rakyat silakan menggunakan hak pilihnya, tetapi rakyat harus ingat bahwa kalau memilih calon-calon yang korup, maka jangan salahkan pemimpin mereka ketika kemudian hari akan korupsi. Masa depan daerah Anda ditentukan termasuknya oleh Anda sendiri. Jadi jangan pilih yang korup. Oke, ketika calon-calon kepala daerah Anda dalam tanda kutip akan ada serangan fajar besok, jangan salahkan ketika nanti, ketika mereka menjadi pemimpin Anda, uang itu harus dikembalikan kembali begitu ya, untuk upaya untuk mengembalikan biaya politik yang kita lihat memang benar-benar mahal. Terima kasih Bung Zainur Rahman telah bergabung bersama kami, Mbak Titil telah bergabung bersama kami. Kita harapkan semuanya masyarakat ini sudah cerdas dan juga cermat betul siapa pemimpin yang benar-benar berkualitas untuk memimpin daerah mereka masing-masing untuk lima tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.